Intro 99,2 FM Radio Radar Gerbang Informasi Terkini Anak sekolah dari Purpose ya Lagu yang biasa dibawakan Chrisnya ternyata kalau misalnya di arasmen dengan lagu-lagu ya Musik-musik yang memang notabene nya itu dekat dengan telinga Atau juga dekat dengan detak jantung pemuda itu asik juga ya pendengar radar Jadi tidak monoton ya tidak begitu-begitu saja Oh ya sekarang sudah setengah delapan lebihnya delapan menit tuh Jam tujuh tiga puluh delapan menit gitu loh ya susah amat Ya memang kalau kita lihat fenomena anak jaman sekarang ya jaman now Namanya sekolah itu wah sudah pakai mama papa lah Ayah bunda lah dan lain sebagainya Kenapa bisa begitu ya Oke mungkin karena banyak lingkungan yang mengajarkan anak-anak sekolah jaman now Yang suka begitu Tapi kalau di daerah pendengar radar mungkin tidak seperti itu ya Ini terjadi hanya di beberapa daerah saja setampaknya begitu Nah kalau kita bicara soal pemuda Memang pemuda ini merupakan harapan bangsa Dan memang harus kreatif, inovatif dan juga harus pinter Seperti yang dilakukan di Mesuji ini ya pendengar radar Salah satu penyebab tumbuhnya pengangguran karena kurangnya keahlian warga Bener ya kalau kita lihat di daerah-daerah banyak anak pemuda yang lulus SMA itu bingung mau ngapain Ini karena mereka sebenarnya satu ya Tidak memiliki keahlian Nah dari itulah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Di Senaker Trans Mesuji terus berupaya menggenjot Atau menambah keahlian bagi warga Di antaranya melalui pelatihan menyablon dan juga menjahit Alhamdulillah kalau perhatian pemerintah memang sudah menyentuh ke warga seperti ini Perlu dicontoh nih untuk kabupaten-kabupaten lain Agar warga yang ada di kabupaten tersebut bisa mendapatkan keahlian tertentu Menurut Sekretaris Disnaker Trans Mesuji Arief Ariyanto kemarin ya Mengatakan para pemuda yang diikut sertakan dalam pelatihan adalah yang terpilih Dari tujuh kecamatan yang ada di Mesuji Menurutnya melalui pelatihan peserta diberikan bekal ya berbagai ilmu Dan tujuannya untuk mendongkrak keterampilan pemuda yang ada di Mesuji Untuk Lampung Timur bagaimana? Untuk Kota Metro bagaimana? Lampung Selatan, kemudian Pring Sewu, Tanggamu, Suai Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan lain sebagainya